Jangan bergerak Terima kasih Dan yang nge-repet atau yang nyamperin Kumala ini ke hotel adalah saya Itu bukan polisi, tapi memang saya Nah, tujuan saya ke sana adalah Memang saya dengan Kumala ini kan bersahabat Sering kita ketemu, termasuk di Bali Karena saya bolak-balik terus hari ini Karena PPKM dan saya sakit saat itu lama gak ketemu Akhirnya saya nemuin dia Jadi saya telponin sama Kumala Dia lagi di hotel Saya gak bilang-bilang akan datang di hotel itu Tapi memang saya cari tahu nomor hotelnya Segala macem Sehingga saya mencoba Bikin dia kaget lah Surprise Dan dia sebenarnya di hotel ada temannya Ada asistennya Ada anak buahnya Ada tukang make up dia Segala macem Ada sekitar tiga orang Ada sekitar tiga orang, cewek semua Cuman dalam keadaan tidak dikunci Saya berdua sama temen Tadinya untuk lucu-lucuan di Instagram Temen saya ini pegang handphone di belakang Seolah-olah kayak menggerpek gitu Seolah-olah kayak menggerpek Tujuannya tidak di upload Untuk ini kok Untuk bikin gaduh Seperti yang saat ini masyarakat Beranggapan Beranggapan bahwa Berbi Kumarasari ini Digerepek berbi Kumarasari Seolah-olah melakukan prostitusi Berbi Kumarasari Seolah-olah digerepek narkoba Digerepek polisi saat itu Itu tidak seperti itu Itu murni Saya tujuannya adalah Bercanda dan mau di upload Di Instagram saya dan Merso saya Bang Kan pada akhirnya berkembang nih Menjadi simpang siur nih ya kan Bahkan ada Oknum-oknum yang mencari Keuntungan dari berita ini gitu kan Kumala sendiri gimana bang Menyikapi ya bang Ya jadi Yang saya heran Yang saya heran Disitu kan tidak ada penjelasan Apapun yang saya upload Saya upload Untuk Untuk lucu-lucuan Ketemu Kumala Ketemu sahabat Tapi ada nih Yang mengunfaatkan Malah ada yang mengedit Ada yang Bikin Seolah-olah ini berita Yang memang Kumala ini benar-benar melakukan Prostitusi gitu Pelakir kelas tinggi Seolah-olah Kumala ini Pakai narkoba Dan digerbek Segala macam Memang banyak yang mengunfaatkan Mungkin Ada beberapa teman dekat kita Bahkan Yang mengunfaatkan Berita ini Memunfaatkan Video itu Mengunfaatkan uploadan Saya ini gitu kan Sehingga Dijadikan kayak Momentum Entah tujuannya Untuk Menjatuhkan Kumala Berbi Kumala Sari Atau saya Atau memang Dia cari keuntungan Dari Dari dia sendiri Ini Ini gak tau nih Kan jelas banyak Simbol siur Segala macam Tapi rata-rata adalah Prostusi dan narkoba Dan Kita tidak Segan-segan Kalau misalnya ini Terus-menerus Ternyata Mencemarkan Nama baik seseorang Segala macam Siapapun Nanti Dalam dari Dari yang Apa namanya Mentransmisikan nih Kita cari itu Yang menyebarkan Kita harus bertemu jawab Nantinya Siapapun itu Respon Kumala sendiri Gimana Ngobrol sama abang Kalau Respon Berbi Kumala Sari Ya Sampai-sampai aja Malah kita Ketawa Kok orang begitu ya Kan suka ada yang Komentar disitu Lucu Kan Banyak yang sudah Apa Menebak-nebak Untuk saya Di video itu Jadi komentar yang lucu Kita hanya ketawa saja Tapi komentar yang merugikan ini Antara Misalnya merugikan Nama baik Berbi Kumala Sari Ataupun saya Kadang ya Kita berpikir juga Untuk melakukan Sesuatu yang Memang Itu bisa Berakibat kepada Siapapun yang Mencemarkan Nama baik kita Berbi Kumala Sari Ya Sampai-sampai aja sih Menang Apin ini Karena memang Tujuan awal Kita adalah Dan itu ada Video lanjutannya Kita ngobrol disitu Kita Becanda disitu Bahkan bisa minta duit Disitu Berbi Kumala Sari Oke Terakhir Oke bang terakhir Langkah-langkahnya Kalau misalnya memang Pada akhirnya mencari Keuntungan-keuntungan Dari sisi Untuk ketenaran ya bang ya Apalagi sama Yang katanya artis juga gitu Jadi jangan sampai Masyarakat ini Berpikiran Kan masyarakat saat ini Berpikiran Berbi Kumala Sari Ini adalah Kayak yang Prostosiusi Kayak yang Pelahcur Kayak yang melakukan Apa namanya Kayak maka Narkoba digrebuk disitu Seperti yang Seperti itu Jangan sampai Dengan Apa namanya Menghancurkan Nama baik Seseorang Dan Kumala Sari Atau saya Dan dia Mendapatkan Keuntungan Dari hal Apapun Mau keuntungan Secara Kedensial Ataupun Nama Saya tidak akan Segan-segan sama Berbi Kumala Sari Untuk melakukan Upaya bukti Siapapun itu Oke Sip Sampai jumpa